Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Teman-teman Dimanapun anda berada Disini kita sudah Mulai Berkurang tinggal ada Tiga Tiga atau empat Sama yang ini Teman-teman Semoga Lancir puasanya ya teman-teman Dan semoga anda Ada halangan Sampai Wartunya buka puasa Ya kayak gitulah teman-teman Selamat berpuasa Yang bagi yang menjalankan Yang Lagi sakit semoga cepat Sehat ya teman-teman Nah disini Kita lanjut lagi Di video Kali ini Kita kedatangan motor Itu persis Sama si kembar Itu sana itu Mio juga Ini juga Mio Mio GT Ini penyebabnya Hampir mirip Teman-teman Yang sebelasan itu Yang sebelasan itu Yaitu yang duluan Datang pertama sekali Dan ini datang lagi Kemarin Sore Tapi saya belum Pegang Karena saya sibuk Lagi menari yang Pegang itu sebelah sana Terus ini Terus ini ada yang Tandar ini Mau ganti ban Itu barusan selesai Yang supra Yang yang tinggal dua sana Itu motor saya Nah disini penyakitnya Hampir sama Ketika digas Maksudnya Di starter itu Susah hidup Dan Lamba Maksudnya Susah lansan Susah hidup Kayak gitu Susah lansan Susah hidup Ketika dihidupkan Diputar gas Begitu dilepas Gasnya Mati Ya Seperti apa Penyebabnya Kita sama-sama Kita bongkar Kita bongkar dulu Kita lanjut Ya ini dia Teman-teman Sudah saya Buka Ya 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 disini bahkan berebet ya ya disini teman-teman berebet juga jadi kita langkah pertama kita cek di bagian hai eh full pump ini tekanannya terus kita bersihkan di throttle body terus kita cek semuanya busi bisa jadi tapi itu biasanya di kalau bukan di full pump ya di injektor pokoknya di bagian situ ada kelemah lah kalau kayak gini biasanya menurut pengalaman saya ya karena ini diputar gasnya dia agak susah hidup tapi masih bisa hidup masih bisa hidup kalau yang satunya nih ini enggak bisa sekali hidup mati total itu kalau yang ini masih bisa hidup kita tes nanti di lanjut video seberikutnya ya teman-teman karena Hai ini sudah Hai waktunya mau sholat dohor dulu ya kian dulu video ini teman-teman jadi langkah pertama itu sekali lagi teman-temannya kalau mengalami masalah ini kita teriksa di tekanan full pump di tengkit sini sudah di tekanan full pump apakah masih normal atau tidak Hai kalau dia normal kita lanjut di bagian injektor kalau di bagian jator sudah selesai di bagian throttle body dibersihkan kayak gitu itu langkah pertama yang sangat mudah sekali kalau sudah itu baru kita cek cek semuanya di bagian ecu nya kayak itulah teman-teman sekian dulu video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh